GELANDANG INTERMIDAN Marcello Brozovic, dikabarkan mengalami kemajuan dalam proses pemulihan cedera yang sangat signifikan. Pemain asal Kroasia ini diprediksi bisa kembali tampil di lapangan hijau memperkuat Nerazzurri pada bulan November. Seperti dilansir Sky Sport Italia, bahwa pemain berusia 29 tahun itu terus bekerja keras untuk pemulihan cederanya dan bisa sepenuhnya fit dalam beberapa minggu ke depan. Brozovic diketahui mengalami cedera paha saat membela Kroasia di laga kontra Austria dalam lanjutan UEFA Nations League 2022 pada September lalu. Upaya pemulihan dilaporkan berjalan dengan sangat baik. Sebelumnya, Brozovic diprediksi baru bisa merumput setelah digelarnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun, setelah menilik perkembangan proses pemulihannya, Brozovic pun digadang-gadang sudah bisa pulih lebih awal dari perkiraan. Pada bulan November tahun 2022 digelarnya Piala Dunia, Inter akan bertemu tim-tim kuat seperti Juventus dan Atalanta di Ajan Seri A serta Bayer Munchen di Liga Champions. Jadi, dengan kembalinya Brozovic di squad tentunya akan menjadi dorongan besar bagi pasukan Simone Insagi. Nerazzurri bekerja keras untuk menemukan back tengah baru menjelang transfer Januari mendatang. Mereka sangat menyadari potensi kehilangan back andalan mereka, Milan Skriniar yang tengah dibidik Paris Saint-Germain. Pemain asal Slovakia itu hingga saat ini belum kunjung menyelesaikan perpanjangan kontrak dengan klub dan saat ini berada di jalur untuk meninggalkan Giuseppe Meazza dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang, yang berarti Inter perlu mendapatkan pengganti. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Auxilio baru-baru ini kedapatan berada di Spanyol untuk mengintai back tengah Valencia, Mukhtar Diahari. Seperti yang dilansir Calcio Mercato, bahwa Auxilio terlihat berada di Spanyol pada awal pekan ini untuk menyatukan Diahabi, yang kontraknya akan berakhir dengan Valencia pada akhir musim ini. Memang belum ada kesepakatan yang dicapai dengan back berusia 25 tahun tersebut, tetapi Inter serius untuk memulai negosiasi. Selain Diahabi, Nerazzurri juga mengincar tamu Nianzou dari Sevilla, yang berada di bawah naungan agen yang sama dengan Diahabi. Akan tetapi kesepakatan Nianzou disebut bakal lebih rumit. Sejauh musim ini Diahabi sudah tampil 9 laga untuk Valencia di ajang La Liga Spanyol, dengan mencetak 2 gol. Inter Milan dan Atletico Madrid termasuk di antara tim yang tertarik untuk memboyong gelandang Venerbahce, Miguel Crespo. Sebagaimana dilansir FC Inter News, bahwa baik Nerazzurri maupun Colchoneros telah menyatukan pemain berusia 26 tahun itu dalam beberapa minggu terakhir. Diperkirakan klub raksasa Turki itu akan menuntut sekitar 15 juta euro untuk kesepakatan transfer Crespo pada musim panas mendatang. Gelandang asal Portugal itu telah menarik minat dari beberapa tim elit Eropa berkat performanya yang mengesankan bersama Venerbahce dan Inter termasuk di antara tim yang mengincarnya. Menurut sumber dari Turki yang dihimpun oleh FC Inter News, bahwa Crespo juga telah masuk radar transfer Atletico selama beberapa waktu, sementara Inter mengirim pengamat untuk mengamati aksinya saat memperkuat Venerbahce selama 1,5 bulan terakhir. Venerbahce akan terbuka untuk membiarkan Crespo pergi tapi hanya pada musim panas mendatang, mereka tidak menjualnya pada Mercato Januari. Sejauh musim ini Crespo telah tampil sebanyak 14 pertandingan di semua ajang dengan mencetak 2 gol dan menampilkan 1 asis. Gelandang Inter Milan Gelandang Inter Milan, Christian Aslani telah meminta manajemen Inter Milan untuk meminjamkannya ke klub lain pada jendela transfer Januari mendatang, dikarenakan kurangnya menit bermain. Gelandang asal Albania berusia 20 tahun itu bergabung dengan Nerazuri pada bursa transfer 2022 lalu dalam kesepakatan kredit kewajiban pembelian secara permanen 10 juta euro. Namun sejauh musim ini Aslani kesulitan untuk mendapat menit bermain yang konsisten, saya sadar betul kalau untuk menembus skuad utama Nerazuri sangat susah, padahal memiliki peluang bagus dengan cederanya Marcelo Brozovic. Seperti yang disoroti oleh TMW, bahwa Aslani tidak bisa mengecewakannya karena tidak mendapatkan menit bermain bersama Inter Milan dan telah meminta klub untuk mencarikannya klub pada Januari demi bisa bermain reguler. Sejauh musim ini hingga pekan ke-10 Serie A, Aslani baru tampil total 164 menit di lapangan tetapi ia menjalani debutnya dalam kekalahan 1-2 Inter dari AS Roma pada tanggal 1 Oktober lalu. Namun, Inzaghi kemudian mengubah segalanya di lini tengah menciptakan dan dalam kemenangan 2-0 atas Salernitana, Aslani pun kembali dicadangkan. Christian Aslani sempat menuai kritik dari penggemar Inter Milan, ketika gagal memanfaatkan peluang emas dalam hasil imbang 3-3 antara Barcelona melawan Inter Milan di ajang Liga Champions. Terima kasih telah menonton!